Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Kali ini hari Senin kita akan belajar tentang penelompokan bilangan Di sini ada beberapa macam gambar kubus Di sini kubusnya yang ada banyak ini ya Seperti dinding, ini dikategorikan ke dalam bilangan ratusan Yang ini seperti tusuk sate ya Ini kalau dihitung sini, satu-satu ini ada jumlahnya 10 Karena ada 3, berarti berapa? 30 Di kategorikan ke dalam bilangan puluhan Sedangkan yang ini, kaloknya tidak digandeng-gandeng ya Satu-satunya bisa antara satu dan satunya Ini namanya satuan Di sini jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya 5 Jadi 5 satuan Sekarang pergi ke perangkat lagi Misalnya di sini ada bentuknya dinding Ya Dindingnya ada 2 Kalau berbentuk dinding namanya apa tadi? Ratusan Kalau dindingnya ini ada 2 Tapi berapa anak-anak? Yuk jawab, siapa yang berani menjawab? Mengatakan Iya Dua Satu Satu Pinter Kalau di sini Seperti sunduk sate tadi ya Tusuk sate Nah tusuk satenya ada berapa ini? Ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Yuk siapa yang bisa jawab? Oh iya bisa jawab semua pinter Berapa di sini berarti? Empat Puluh Letaknya tulisnya terus ya Ini lurus dengan ini Ini satuan letaknya Yang tipannya satuan di sini Dua Yang ini kosong Sekarang yang satuan Satuannya cuma berapa? Dua putih ditulis Dua tulangannya di sini Berarti menjadi Dua Ters Empat Puluh Dua Sudah tahu anak-anak Dari sini Masih bingung? Coba kita pekerjakan nanti di buku paket Halaman 6 Kalau gak salah Nanti kita lihat lagi Kalau ada kesulitan Silakan Telepon Atau jawab di Telepon saja ya Langsung ya Terima kasih anak-anak Selamat pekerjakan Tiga Anak-anak dikerjakan halaman gelapan ya Di buku paket Misalnya ini tadi kan sudah diterangkan Yang seperti dilding ini jumlahnya cuma satu Berarti di sini nanti ditulis berapa? Seperti ini Nah Seratus Kalau di sini Nah ini Kalau dipisah-pisah seperti tusuk sate ini Berarti puluhan Puluhannya ada berapa? Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti ditulis berapa nanti di sini Nah Seperti ini Kalau ini ada tiga Berarti ditulis Tiga puluh Kalau di sini ada tujuh Berarti berapa? Kalau ini Adalah Satuan Satuannya dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi kalian tinggal menulis delapan Lalu tinggal menulis seperti ini Nah Ini kan dua ratus empat puluh dua Jadi ditulis dua ratus empat puluh dua Nanti kalian tulis berapa? Seratus Seratus berapa? Seratus tujuh puluh delapan Sudah ya Mengerti ya Kalau ini ditulis dengan huruf anak-anak ya Seratus Tujuh puluh delapan Ditulis dengan nama bilangan Kalau di sini ditulis dengan lambang bilangan Sudah Tujuh puluh delapan Tujuh puluh elapan Lalu Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh